Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Kami sampaikan di awal video bahwa kami tidak dibayar ataupun terafiliasi dengan apapun yang terlihat di video ini Berhubung video-video review banyak yang masih dalam proses pengeditan Maka kami ingin mengeluarkan video-video ini dulu untuk Anda Berhubung ada yang request bikin vlog yang kebetulan ada ajakan ke Jepang gratisan Tapi ini vlog dengan gaya kami Sekarang ke Jepang lebih mudah dilakukan karena tadinya pakai visa Sekarang tanpa visa itu bisa Apabila Anda punya e-passport Bisa request ke kedutaan untuk visa wafer Wafer bukan wafer Kami naik maskapai All Nippon Airways yang disingkat jadi ANA Kalau bahasa Jakarta mungkin dibilang jadi aneh Sebuah maskapai terbesar di Jepang Mereka punya pesawat lebih dari 200 Dan pesawat yang kami pakai adalah Boeing 787-9 Yang punya nama lain yaitu Dreamliner Hmm kenapa Dream? Mungkin bawa Anda tidur kalau pakai pesawat ini Dari 200 pesawatnya ANA 50 adalah Dreamliner Jadi pesawat ini merupakan tulang punggung All Nippon Airways Dreamliner merupakan pesawat berbadan lebar Macam kami Berbadan lebar yang dimaksud dalam dunia perpesawatan adalah Mempunyai dua gang di dalam kabinnya Dreamliner saat ini adalah pesawat dari pabrikan Boeing yang paling hemat BBM Karena Boeing membuat bodi pesawat dengan material yang ringan dengan struktur komposit Kehematan BBM pada suatu pesawat adalah sesuatu yang sangat penting Karena struktur biaya terbesar adalah bensin Biaya bensin bisa setengahnya lebih dari total biaya suatu penerbangan Dreamliner punya dua pilihan mesin Yaitu General Electric GENX 1B dan Rolls-Royce Trent 1000 Perusahaan mesin pesawat Rolls-Royce tidak ada hubungannya dengan mobil Rolls-Royce Hanya sharing brand name saja Tenaga yang dihasilkan mesin-mesin ini tergantung kebutuhan konsumen Yaitu truss atau daya dorong yang dihasilkan adalah 280-380 kN per mesin Mesinnya ada dua di pesawat ini Jadi angka itu jadi dikali dua untuk pesawat ini Mesin ini kalau jadi pembangkit listrik bisa untuk menerangi satu kecamatan Yang canggihnya lagi ada di dalam kokpit Yaitu head up display yang sudah umum di mobil-mobil mewah Gadgets banyak sudah tidak diaplikasikan di sini Digantikan dengan layar-layar besar Istilah dalam dunia perpesawatan adalah glass cockpit Ada kecanggihan yang bisa dinikmati penumpang Selain entertainment system ini adalah jendelanya Ini tidak memakai penutup seperti pada umumnya pesawat Tapi pakai tombol Ini untuk menggelapkan atau menerangkan Sebelum kami lanjutkan mohon hentikan sementara video ini Dan tekan tombol jempol ke atas Subscribe channel Motomobi apabila belum Akhirnya setelah 7 jam penerbangan kami mendarat di Tokyo Tokyo punya dua international airport yaitu Narita dan Haneda Kami mendarat di Haneda begitu keluar pintu pesawat langsung dapat dirasakan dinginnya udara di luar Karena tujuan kami bukan ke Tokyo Maka kami pindah ke terminal domestik untuk melanjutkan penerbangan ke Osaka Naik disini Hmm desain kontrol towernya menarik Ini adalah di dalam terminal domestik Haneda Simple tempat makan ada di sisi sebelum security dan ini ada self check in bagasi Hemat pekerja Kami terbang dari Tokyo ke Osaka menggunakan maskapa yang sama Tapi kali ini pesawatnya berbeda Yang ini menggunakan Boeing 777 Ini luar biasa Pesawat sebesar ini bisa dipenuhi penumpangnya Dan yang lebih luar biasa lagi Ini adalah penerbangan satu jam Pakai pesawat segini besar Berarti secara ekonomis Angkanya masuk Kami mendarat di bandara yang tidak khusus domestik Tapi dikuasai oleh domestik Namanya Itami Airport di Osaka Osaka punya airport satu lagi Yang namanya Kansai International Airport Suatu airport di suatu pulau yang buatan Pulau buatan Kabarnya pulau Kansai Airport ini Tenggelam perlahan-lahan Setelah mendarat di Itami kami langsung naik bis ke Kyoto Yang merupakan tujuan akhir kami di hari ini Sambil menunggu bis kami jalan-jalan di sekitaran Sambil mencari angin menikmati udara dingin Sambil melihat antrian taksi Taksi-taksi di Jepang ini sebagian besar masih menggunakan Toyota Crown lama yang dirubah menjadi murah Ini kami ingat namanya waktu dipakai Silverbird adalah Toyota Comfort Sambil melihat bis-bis yang lewat Kami baru sadar bahwa itu adalah bis kami Sehingga harus berlari-lari sambil menghilangkan lemak Bis yang digunakan adalah Mitsubishi Bertransmisi manual dan ini ada yang menarik Ada sensor jarak ke kendaraan depan Sensornya ini akan memberikan peringatan apabila jarak terlalu dekat dengan kendaraan depan Dengan memperhitungkan kecepatan bis ini Hmm canggih Lalu sampailah kami ke kota Kyoto Kyoto adalah suatu kota yang tidak terlalu besar Populasinya hanya 1,5 juta penduduk Tapi kota ini banyak dipenuhi turis Karena banyak sekali tujuan wisatanya Kami naik taksi ke penginapan kami Dan taksi yang kami dapat bukan Toyota Comfort Tapi Toyota Prius Hmm mobil hybrid disini jadi taksi Di kita adalah mobil yang cukup mahal Mahal karena hybrid Karena aturan perpajakan di negara kita masih belum berdasarkan emisi Tapi akan Mudah-mudahan Standar taksi di Jepang adalah pintu kiri belakang yang otomatis Dioperasikan oleh supir secara mekanikal Bukan elektrical Very convenient Kami sampai di penginapan kami yang kami order dengan Airbnb Kami tidak dibayar oleh Airbnb Yang jauh-jauh sekali lebih murah daripada hotel Dan jauh sekali lebih luas daripada hotel Karena hotel di Jepang rata-rata kamarnya sangat amat kecil Yang enak lagi penginapan kami ini bisa untuk 4 orang Atau mungkin 5 Atau 6 Kemudian karena masih siang Kami jalan-jalan dulu Seperti layaknya turis Tujuan wisata yang terdekat bisa jalan kaki dari penginapan kami adalah Kiyomizu Dera Temple Ini adalah musim gugur di Jepang Dimana semua pepohonan daunnya kering dan spesies pun disini Berbeda dengan Indonesia Maka daun kering itu bisa berwarna-warna Indah sekali Ini adalah video hari pertama kami Kami akan melanjutkan video untuk hari berikutnya Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Dan share video ini ke semua sosial media Anda Subscribe channel Motomobi apabila belum Terima kasih telah menonton